Voice of Indonesia Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia Pendengar khususnya Sobat Velary Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia Salam 24 jam Melalui kolaborasi antara PPI Dunia dan RRI Voice of Indonesia Velary mempersembahkan program informasi beasiswa kuliah di luar negeri Dengan tema Study About Around the World Oke kali ini kita akan membahas dengan seorang tamu saya Bernama Anden Siti Fatimah Beliau adalah Ketua Biro Akademik dan Karir PPI Jepang 2023-2024 Langsung saya sabar Halo Mbak Anden, apa kabar? Mas, Alhamdulillah baik dan sehat Wah senang sekali nih di tengah kesibukan pastinya ya Sekarang di sana bagaimana cuaca? Kebetulan hari ini cuaca sedang mendung Dua hari kemarin hujan terus Tapi Alhamdulillah kalau temperatur lagi enak-enaknya nih mas Karena lagi peralihan dari winter ke spring Dan ini mungkin mulai lagi peralihan dari spring ke summer Oh gitu ya enak ya Ini cuaca paling-paling ditunggu-tunggu ya pastinya ya Itu sekali Tanpa buku AC ataupun heater Bener-bener Waduh jadi senang kalau keluar dong kalau begitu ya Jalan-jalan terus ya Ya lumayan lah senang disini kan sepedahan ya mas Sepedahan menyusuri sungai Apalagi kemarin Dua minggu kemarin pas akura lagi blooming Indah banget Oh iya bener-bener lagi booming juga Sekarang masih ya berarti ya Sekarang sudah mulai ini Sudah mulai menghijau Oh sudah mulai menghijau ya Oke Sekitar dua mingguan lah Oh gitu baik-baik-baik Nah kalau Ma'aden sendiri di mana sekarang? Di prefektur mana? Di Kyoto Oh di Kyoto ya? Ya Oke kita ngobrol-ngobrol deh kalau gitu Pastinya sebagai ketua Biro Akademik dan karir PPI Jepang Sekaligus juga Seorang pelajar yang sudah melalui proses panjang Sampai bisa belajar di Jepang itu kan Suatu pengalaman yang pastinya punya inspirasi Punya motivasi untuk teman-teman yang ingin sama lah dengan Ma'aden Nah kalau dulu awalnya Ma'aden Kalau Ma'aden sendiri nih ya Sebelum cerita teman-teman yang mungkin bisa diceritain juga Kalau Ma'aden pribadi gitu ya Ketika memilih kenapa Jepang itu awalnya apa? Awalnya dulu waktu S1 saya di IPB Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut pertukaran pelajar di Kyoto University Di kampus yang sekarang saya sedang belajar Ya jadi waktu itu pertama kali datang ke Jepang Selain memang akademiknya sudah tidak diragukan ya Mas Saya tuh sangat takjub dengan bagaimana lingkungan di Jepang Dan dengan orang-orang di Jepang yang kalau saya bilang Punya good attitude dan mannersnya itu bagus Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang harus dipelajari sih Terutama mungkin bagi diri saya sendiri Dan mudah-mudahan sih kalau bisa disampaikan juga ya ke teman-teman Indonesia Biar tahu bagaimana orang-orang Jepang Jadi punya good attitude dan itu karakter atau budaya lebih ke semacam apa ya Entitas orang Jepang ya seperti itu ya karakter Memang seperti itu Mas karakter dan mungkin memang dari awal mereka sekolah dari disini Jadi mulai kecil saja Mas mereka memang sudah diajarkan tentang attitude Jadi ya kalau orang-orang yang sudah besar tuh ya tanpa perlu kita katakan lagi Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan Sebenarnya prinsip bagi mereka sih Untuk tidak mengganggu orang lain ya Jadi ketika tidak mengganggu orang lain kan Jadi orang lain nyaman Dan yang paling utama sih yang saya lihat orang-orangnya sangat disiplin sih Mas Dan sopan santunnya sangat bagus Hmm baik-baik Itu yang mendasari Mbak Andin akhirnya Perlu belajar lebih banyak lagi Tentang apa-apa semua ilmu pengetahuan Dan juga karakter orang Jepang ya Supaya ke depan setelah selesai di Jepang itu bisa lebih baik lagi gitu ya Terus kemudian waktu itu ketika memutuskan Jepang Menurut Mbak Andin peluang waktu itu ya Itu tahun berapa sih peluangnya besar atau kecil menurut Mbak Andin nih Ya itu mungkin saya kalau sudah salah ingat ya Itu tahun 2019 di bulan Desember saya apply BASISWA Tapi memang waktu itu tuh sebenarnya antara peluang Kalau dibilang peluang ya Mas antara yakin gak yakin Karena kebetulan BASISWA yang saya apply itu Kuotanya se-Indonesia hanya satu Dan itu untuk Indonesia dibukanya itu sekitar 2-4 tahun sekali Jadi kayak waktu itu saya tuh sempat ragu Tapi ada teman saya yang bilang kayak gini ke saya Jangan pernah ragu untuk apply BASISWA Bisa jadi mungkin ketika saya apply untuk BASISWA yang kuotanya banyak Bisa jadi itu bukan rezeki Tapi kalau misalnya yang ternyata kuotanya hanya satu Kita gak tahu takdirkan Mas Jadi kenapa gak mencoba bisa jadi yang satu kuota itu adalah rezeki buat kita Akhirnya dari motivasi kata-kata dari teman saya Akhirnya saya apply lah BASISWA ini Jadi kalau namanya peluang itu hitung-hitungan manusia ya Tapi rezeki itu kan ya tergantung ya Kalau memang rezeki ya dapat Dan akhirnya dapat Iya sebenarnya kalau menghitung-hitung peluang tentunya ya bisa lah ya Mas Kita hitung misalnya Oh dari pengalaman senior nih misalnya contohnya BASISWA MEX yang melalui baik government atau university Kalau misalnya kayak teman-teman itu menyampaikan Oh BASISWA yang melalui government itu lebih susah nih daripada yang university Apalagi kalau sudah punya kontak ataupun punya relasi dengan kampus di Jepang Nah kalau misalnya yang BASISWA saya ini kan memang bukan dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia ya Jadi dari perusahaan swasta di Jepang Dan mungkin bisa dibilang sangat sedikit lah orang-orang Indonesia yang pernah mendapatkan BASISWA ini Namun memang waktu itu ada satu senpai atau satu kakak kelas yang pernah mendapatkan BASISWA ini Dan memang beliau juga memotivasi kata saja Mas Karena memang ya ternyata Alhamdulillah sampai saat ini Ya memang jarang kedengeran biasanya sih kan dari pemerintah kita atau dari pemerintah sana ya Pemerintah Jepang dan kalau dari perusahaan ini memang langka ya Tapi beruntung Mbak Anden dapat Itu prosesnya seberapa lama dari nge-play itu sampai diterima? Sebenarnya kalau misalnya prosesnya normal ya Mas bukan COVID Bisa dibilang itu sangat cepat dibandingkan dengan BASISWA-BASISWA yang lain Namun kondisinya waktu itu karena COVID Oh ya baru-baru COVID ya Ya jadi memang sedikit bukan sedikit sih lumayan lah prosesnya panjang Oh iya sebelumnya saya informasikan dulu nama BASISWA-nya itu Okajaki International Kaheta Foundation Jadi ini BASISWA di bawah naungan Olnipon Airways Mas Kapai dari Jepang Nah jadi saya mendapatkan informasi itu di bulan Desember awal lah Terus apply di bulan Desember Mungkin sekitar tahun 29 Desember ya Namun memang waktu itu apply-nya saya tidak langsung melalui perusahaannya Tapi melalui kampus di Indonesia Waktu itu IPB Jadi dari kampus menyaring dulu maksimal 3 orang Nah dari yang 3 orang ini yang sudah diseleksi di kampus Baru dikirimkan dokumennya ke perusahaan Mungkin sekitar 1 bulan setelah mengirimkan dokumen itu Langsung mendapatkan informasi untuk tahapan selanjutnya Kebetulan waktu itu tahapan selanjutnya itu ada bahasa Inggris Jadi tes membuat SI Kemudian ada tes matematika Sama yang terakhir ada interview Nah sebenarnya yang menariknya disini ya Mas Meskipun ada tes matematika Saya tuh mendapatkan informasi bahwa Kalau misalnya jurusannya bukan science atau bukan teknologi ya Teknik Sebenarnya kalau orang yang sosial matematikanya nggak bagus juga nggak masalah Tapi tentunya ya kalau science matematikanya harus bagus Gitu ya Ya gitu lah Mas Terus interviewnya Nah sebenarnya ini yang agak sedikit bukan masalah ya Tapi terhambat itu ketika interview yang harusnya itu Saya ingat tanggal 15 Maret 2020 Tetapi karena sudah Covid sudah masuk ke Indonesia Seminggu sebelum interview itu Dibatalkan Mas Jadi diinformasikannya bahwa Untuk melanjutkan beasiswa ini Interviewnya akan dilanjutkan Tapi dalam waktu yang tidak akan Apa ya Tidak akan tahu lah kapan akan dilaksanakannya Jadi kan lumayan Aduh deg-degan gimana ya Mas Belum setelah tima Tapi nggak tahu nih bakal sampai kapan Prosesnya akan dilanjutkan Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk kerja Sempat kerja dulu di Jakarta Dan ketika bulan Agustus tahun 2021 Agustus 2021 Saya tiba-tiba dapat email lagi Untuk melanjutkan proses interview Dengan sebenarnya harusnya prosesnya offline ya Untuk interview tuh Tapi karena masih Covid Akhirnya lewat Zoom Lewat Zoom Ya dan menariknya Mas Itu hanya dalam waktu satu hari Sudah langsung diumumin Jadi kayak misalnya hari ini saya interview Besok pagi saya sudah mendapatkan informasi Kalau saya keperlindungan Padahal biasanya cukup lama prosesnya ya Iya biasanya cukup lama Saya takjub juga sih Memang Jepang ini kalau misalnya Prosesnya itu maksudnya sudah jelas Mereka langsung menyampaikan Dan rejeki juga ya bisa cepat begitu kan gitu ya Alhamdulillah Oke Terus proses kesanannya kan Covid ini masih nih ya Satu dua tahun ke depan Itu pembelajaran daring lah pastinya ya Jadi sebenarnya ini sih Mas Untuk kuliah itu saya offline sebenarnya Jadi keterima di bulan Agustus Tapi saya bisa datang ke Jepangnya itu Di bulan April tahun selanjutnya Karena Sebenarnya Oktober 2000 Apa ya Oktober 2022 juga itu kan sudah mulai Perkuliahan semester Jadi kalau di sini di Jepang itu Ada dua semester kan Mas Jadi ada semester yang mulainya di bulan April Sama ada yang mulai di bulan Oktober Namun waktu itu dari perusahaan Atau dari beasiswa saya memutuskan Untuk bulan April Karena memang sebenarnya untuk mahasiswa yang boleh masuk ke Jepang Di waktu itu baru yang beasiswa max Jadi kalau yang beasiswa seperti saya itu masih belum bisa masuk ke Jepang Jadi Waktu itu akhirnya saya itu Dibari kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dulu di Indonesia Alhamdulillah nih semuanya dibayarin Sebelum datang ke Jepang pun sudah dibayarin untuk les bahasa Jepang Ya Alhamdulillah lah selama empat bulan Saya les bahasa Jepang Karena memang lumayan sih membagi waktu antara bekerja sama belajar bahasa Jepang Itu lumayan sih Mas Nah itu lancar ya tapi ya Ploses belajar bahasa Jepangnya Alhamdulillah Kalau dibilang Ya Alhamdulillah lah Mas yang dasar-dasarnya saya bisa Tapi sebenarnya belum Tapi itu menurut saya ya Mungkin karena saya juga sambil bekerja Jadi belum bisa selain di waktu saya memang les Belum bisa maksimal untuk belajar di luar jam kerja Eh Mas maaf Di luar jam les itu Jadi memang sih tidak masalah sih Misalnya sebelum datang ke Jepang Kita belum fluent bahasa Jepang Tapi setidaknya kita sudah mengetahui dasar-dasarnya Ya karena seperti kayak waktu pertama pengalaman saya ke Jepang itu Mas Ketika membuat ATM Buat buku rekening Ternyata itu gak ada staff yang bisa bahasa Inggris Dan semuanya pakai bahasa Jepang Pakai kanji Dan waktu itu sampai dibilang kayak gini Kalau misalnya saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang Saya harus balik Harus cari orang yang bisa Menemani ke kantor pos Atau ke Ini namanya IP pos Gitu ya Tapi gak perlu Tapi akhirnya gak perlu sampai begitu ya Akhirnya Waktu itu Waktu itu Pas yang setelah Kan setelah saya belajar bahasa Jepang di Indonesia ya Mas Jadi pas waktu bulan April tahun selanjutnya Saya sampai di Jepang Dan saya memang sekolah bahasa Jepang dulu Jadi memang dari program beasiswa saya Saya sekolah bahasa Jepang dulu Baru setelah sekolah bahasa Jepang Masuk ke perkuliahan master program Jadi memang waktu itu Waktu kuliah Apa ya namanya Waktu kuliah Sebenarnya lucunya waktu kuliah bahasa Jepang pun Kuliahnya Apa kita belajar bahasa Jepang Tapi dengan pengantarnya juga bahasa Jepang Mas Jadi kayak Oke lumayan sulit juga ya Tapi akhirnya karena mungkin dipaksa seperti itu Jadi lumayan bisa improve-nya itu cepat Dan waktu di Jepang Post Waktu saya ngurus juga Alhamdulillah Akhirnya ya bisa lah lumayan Mas Ya ya Tapi sempat shock culture juga gak Dengan metode seperti itu Dan bahasa yang Ya sulit juga Untuk memahami Tentang Ya apa yang disampaikan di perkuliahan itu Gimana tuh Mbak Andit? Wah jelas sih Mas Shock banget sih Bahkan kan sebenarnya Saya udah sempat belajar bahasa Jepang kan di Indonesia Saya mikir lagi Oh gimana nih teman-teman yang belum belajar sama sekali Terus langsung sekolah di sekolah yang saya belajar ini Jadi kayak gimana ya Mas Kadang tuh gini Kalau ada soal ya Saya bisa menjawab Tapi sebenarnya pertanyaannya itu Apa ya namanya Pertanyaannya aja saya gak bisa baca Tapi ketika lihat soalnya saya udah bisa jawab Gimana ya Jadi misalnya kan ada sebelum apa ya Sebelum soal itu pasti ada penjelasannya dulu kan Mas Oh iya Baru soal Nah penjelasannya aja saya gak ngerti Tapi kalau soal saya bisa jawab Oh gitu ya Dan lucunya kayak gitu Yang lucu lagi di sekolah bahasa Jepang itu Selain memang belajar bahasa Jepang ya Mas Ada juga pelajaran bahasa Inggris Nah pelajaran bahasa Inggris Pengantarnya itu bahasa Jepang Jadi tuh kadang Saya gak ngerti apa yang dijelasin Tapi saya bisa jawab Iya 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 Oh iya tadi jurusannya relate gak dengan S1 nya di PB Ya relate Oh relate ya Oh makanya ada semacam Ya udah-udah lumayan paham lah ya Ya Alhamdulillah Mas Dan memang sebenarnya Kalau yang sekarang ya di Kyoto University Saya programnya pakai bahasa Inggris Kalau untuk perkelasan sama seminar Jadi Alhamdulillah sih lancar Kalau masalah bahasa Insya Allah gak ada masalah Oke setelah berjalan Sudah semakin Bisa memahami lah ya Kendala bahasa sudah bisa teratasi Apa yang Dulu diekspektasikan Sesuai tidak? Kalau yang ekspektasi pertama ya Yang masalah mener dan lain-lain Itu sesuai ekspektasi Mas Alhamdulillah Sekarang sudah bisa menjadi orang Jepang dong Tetap orang Indonesia dong Mas Disiplinnya Ya itu belajar sih Mas Karena misalnya gini Kalau misalnya telat sih Biasanya Apa ya namanya Orang akan menganggap Atau misalnya Apa ya kita tidak respect Kalau misalnya kita sampai telat Jadi Kecuali ya Mas Kalau misalnya kayak telatnya Karena misalnya kita naik kereta Ternyata di kereta itu ada delay Nah itu biasanya Mereka Oh ya tidak apa-apa Atau misalnya naik pesawat Terus Terlambat Karena misalnya delay Itu gak masalah Tapi kalau misalnya Kita gak ada apa-apa Gak ada informasi apa-apa Tiba-tiba misalnya datang seminar Atau misalnya kuliah telat Itu Sudah buruk lah Imejnya Oke Kemudian gigihnya Kerja kerasnya Uletnya Itu udah dapet Blot? Wah Mas ini Ini sih yang menarik ya Jadi tuh Meskipun saya di Indonesia dulu ya Mungkin pernah lah Nge-lab sampai jam 12 malam Waktu di IPB Meskipun baiknya gak sampai malam ya Mas Baiknya tuh misalnya Ya tetap sesuai jam kerja Karena kan takutnya Ada kerusakan Alat Atau misalnya Ada keselakaan Di lab Takutnya rumah sakit udah tutup Atau misalnya gak ada yang bisa bantukan Tapi Sebenernya Mas Di Jepang ini Kita kan Kuliah itu Senin sampai Jumat Sabtu sama minggu itu libur Tapi Mas Sabtu dan minggu itu Teman-teman orang lab itu selalu datang Bahkan Dosen atau sensei pun Sabtu minggu selalu datang Waktu itu saya Lumput lah Sabtu minggu di kampus Ternyata orang-orang pada Hampir Gak semuanya Tapi Lebih dari Setengah Apa ya Setengah Apa ya 50% itu pada datang Mas Sabtu minggu Gak ada liburnya ya Mereka juga memanfaatkan Hari libur gitu ya Buat Ya pasti ada sesuatu yang Mereka Kerjain ya Di lab sih biasanya Terus ini juga Biasanya kan sebenarnya jam Kuliah ya Normalnya itu jam 9 Sampai jam 5 sore Atau jam 4 sore lah ya Kalau secara normal Tapi ya Faktanya ya Kita rata-rata pulang malam Terus juga Ini ya Mas Di Indonesia mungkin jarang Dapat email dari dosen Tengah malam Kalau di Jepang itu Tengah malam Dapat email pun itu Udah biasa Oh gitu ya Oke Nah saya pengen tahu nih Gimana nilai-nilainya nih Dari semester pertama Sampai sekarang Statistiknya gimana Gimana A itu Tapi ya Kalau kita nyat Serius sih ya Dapat A bisa lah Nah beda lagi Kalau di kampus mas Kalau di kampus Kalau menurut saya pribadi ya mas Karena mungkin Setiap orang bisa jadi Mengalami pengalaman yang berbeda Jadi kalau dibandingkan Sama waktu kampus di Indonesia Kalau perkuliahan Saya rasa Di Indonesia lebih susah Terutama di kampus saya ya Oh ya Tapi apa ya Jadi kayak Wah kayak waktu di Indonesia Saya merasa dapat A tuh Susah banget gitu mas Kayak ah kayak tiap hari Tiap hari itu dari pagi sampai malam Itu belajar Ngerjain report Nah tapi kalau di sini Kalau perkuliahan itu Saya Alhamdulillah sih Maksudnya kayak Ya kalau selama kita kerja keras Dapat A sih Alhamdulillah selama ini Dapat A Alhamdulillah Untuk mata kuliah Tapi berbeda dengan research Untuk yang research Lumayan lebih susah Daripada di Indonesia Sangat jauh lah Apa bedanya sih Researchnya tuh apa bedanya Metodanya Atau pendekatan-pendekatan Yang dilakukan Mungkin kalau metode Ya dimana Dimanapun Hampir sama ya Misalnya kayak saya Meneliti tentang tanah Analisa Misalnya total karbon Total nitrogen Dimanapun kan Sebenarnya sama aja ya Ada beberapa metode Tapi yang Jadi susah itu Mungkin karena Di sini Penelitiannya itu Sudah lebih maju ya mas Jadi mungkin Lebih ke temanya Yang lebih susah Dan mungkin memang Ada metode Yang belum saya Baru pertama kali Saya pelajari di sini Ya Mbak Anden Seru sekali ya Ngobrolnya Tapi Terakhir ini Tips Untuk teman-teman Yang mau Seperti Mbak Anden Nge-apply ke Jepang Tapi kan teman-teman Ada yang mungkin Dari S1 Ada juga yang Seperti Mbak Anden Dari S2 Itu mungkin ada Tips-tipsnya Tersendiri Singkat saja Oke Baik Tips dari saya Di Jepang itu Sumber beasiswa itu Sangat banyak Baik dari pemerintah Indonesia Maupun pemerintah Jepang Ataupun seperti saya Ada dari perusahaan Suasa Teman-teman Apply lah Sebanyak-banyaknya Dalam artian Ketika gagal Jangan menyerah Apply lagi Dan ketika Ada kesempatan Untuk apply Teman-teman Saya sarankan Untuk Belajar dulu Atau mencari Review Baik itu dari Youtube Atau Kakak Kelas Ataupun misalnya Dari blog Dan sebagainya Dan sebagai informasi juga Orang Jepang itu Sangat Mementingkan Manor Jadi nah Ketika mau Wawancara Ataupun misalnya Seleksi Silahkan untuk Mempelajari dulu Bagaimana Attitude orang Jepang Jadi Selain misalnya Kita belajar Tentang Akademiknya ya Tapi pelajari dulu Tentang attitude Orang Jepang Karena itu bisa jadi Salah satu Penilaian Dari Orang-orang Sibu Baik Mbak Anden Targetnya sampai kapan ini? Oh Insya Allah Mudah-mudahan Kalau tepat waktu Maret 2025 Tahun depan Oh tahun depan ya Maret 2025 Itu sudah Selesai Sudah Apa namanya Wisuda Ya Oke Semoga sukses lancar ya Mbak Anden ya Amin Ya boleh Terima kasih Mbak Anden Siti Fatimah Ketua Biro Akademik Dan Karir PPI Jepang 2023-2024 Yang Sudah banyak ngobrol Pengalaman Dari mulai nge-apply Sampai ke sekarang Sudah selesai Mudah-mudahan Diberi kelancaran Dan Sukses selalu tentunya Juga bisa menjadi Motivasi Inspirasi Untuk Teman-teman Di seluruh Indonesia Dan juga Dunia yang mendengarkan Demikian Study abroad Around the world Bersama Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk Dunia